PEMBICARA 1 Timnas Indonesia tidak takut untuk menghadapi lawan-lawannya seperti kata Jordi Ahmad. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Menjelang pertandingan tersebut, back keturunan squad Garuda julukan Timnas Indonesia, Jordi Ahmad menegaskan kalau dirinya tidak takut menghadapi tim berjuluk The Golden Star itu. Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada leg pertama di semifinal Piala AFF 2022. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ini bukanlah laga yang mudah bagi squad Garuda. Pasalnya, mereka langsung dihadapi lawan kuat selevel Vietnam di babak semifinal. Tim yang di Nahkodai Park Hang Seo itu juga digadang-gadang menjadi calon kuat untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2022. Meski demikian, Jordi tidak gentar dengan Timnas Vietnam. Dia menilai, bukan berarti The Golden Star tidak bisa dikalahkan kendati merupakan kandidat juara. Ya, saya tidak takut dengan mereka, Vietnam, kata Jordi kepada awak media. Lebih lanjut, Jordi juga mengakui peningkatan yang dialami Timnas Indonesia lantaran mampu menahan imbang Thailand, walaupun pemain Johor Darul Tazim ini tak memungkiri buruknya finishing squad Garuda. Seperti yang bisa kalian lihat, kami juga hampir mengalahkan Thailand di babak grup, tetapi kami gagal memanfaatkan beberapa peluang sehingga kami meraih hasil imbang. Imbulnya, bentrokan antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan jadi duel sengit karena kedua tim cukup seimbang secara statistik pertemuan. Namun dari lima laga terakhir, squad Garuda hanya satu kali meraih kemenangan. Empat pertandingan lainnya berakhir dengan dua kekalahan dan dua kali imbang. Terima kasih telah menonton!